Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you are fine and healthy Halo anak-anakku kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Di terasi hari ini kita akan membahas tentang Ketangguhan pesawat F-16 Nah, siapa yang sudah pernah mengetahui seperti apa pesawat F-16 itu? Sekarang kita pelajari bersama-sama yuk Yang pertama kita akan mengenal pesawat F-16 terlebih dahulu Pesawat F-16 ini salah satu pesawat tempur yang dimiliki Indonesia F-16 merupakan jet tempur multiperan supersonik Yang dikembangkan oleh perusahaan General Dynamics Pada awalnya pesawat ini dirancang oleh Amerika Serikat Sebagai pesawat tempur unggulan di udara Namun akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur yang multiperan Terkait akan hal tersebut membuatnya sukses di pasar ekspor Sehingga sudah dipakai oleh 24 negara selain Amerika Serikat Dengan jumlah sekitar 4.000 unit F-16 Yang sudah diproduksi sejak tahun 1976 Pesawat F-16 ini sudah mulai berada di Indonesia sejak tahun 1989 Wah, sudah lama ya anak-anak Perlu diketahui juga bahwa pesawat ini merupakan pesawat tercanggih Buatan Lockheed Martin Serta untuk biaya pembuatan pesawat tempur ini Sekitar 118 sampai 121 juta USD Atau kalau dirupiahkan sekitar 1,66 triliun sampai 1,70 triliun Wah, mahal sekali ya Tak hanya mengadopsi segala sistem yang canggih Jet tempur ini juga mempunyai sistem persenjataan yang kuat dan mutakhir Untuk melibas musuh ataupun untuk menjaga wilayah tersebut Nah, ini dia bentuk dari pesawat F-16 Keren kan? Nah, keunggulan pesawat F-16 ini adalah yang pertama Memiliki kemampuan tempur di udara yang sangat baik Yang kedua, lebih mengutamakan kestabilan dan kenyamanan bagi penerbang Dengan menggunakan kontrol sistem yang memakai fly-by-wire Yang ketiga, pesawat F-16 ini mempunyai senapan M61 Vulkan pada bagian dalam badan pesawat Nanti Ustazah jelaskan, Ustazah tunjukkan gambarnya ya Yang keempat, pesawat ini memiliki tutup kokpit tanpa bingkai Sehingga dapat memperjelas penglihatan Nah, ini adalah contoh dari kokpit pesawat F-16 Jadi, tidak menggunakan bingkai Sedangkan yang satunya adalah senapan M61 Vulkan yang digunakan pada pesawat F-16 Nah, sekarang tugas kalian adalah Mewarnai gambar dari pesawat F-16 Pada gambar yang sudah Ustazah sediakan Dengan ketentuan yang sudah tercantum Lalu, kirimkan foto kalian bersama gambar tersebut ke Google Quiz Selamat berkreasi anak-anak Sampai disini dulu ya Literasi kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!